Tepat jauh dia bisa melihat. Dilihat oleh mata manusia itu sekitar 10-15 meter. I have ke Optik Melawa. Kamu lihat tuh. Ruko sebelah, lihat nomor token PLN dia. 100 meter tuh. Optik Melawa ini shock. Kasus Sambo itu lawannya tuh kayak satu orang aja gitu loh. Lawannya ya Pak Sambo doang gitu. Tapi kalau kasusnya Vina ini, kita ini kayak melawan satu peleton Polres Cirebon gitu. Kesini, disini dipukul. Terus udah tuh balik lagi. Kita sudah coba itu 3 menit. 3 menit pake apa? Motor. Wah, 3 menit pake motor mah nggak mungkin 6 meter. Yang paling sadis adalah satu orang yang mana? Faldi alias Ucu itu. Ya obat Zenit itu untuk apa? Oh katanya obat Zenit ini adalah dipake untuk jenis penyakit tulang. Oh jadi obat Zenit itu untuk tulang. Ya pantes Eki minum 10 butir tulangnya lepas semua. Apa kira-kira itu ya? Nah kan katanya Eki kan tulangnya lepas, tulangnya lepas, kebanyakan Zenit gitu. Tapi Lizko yang paling kesel nih sama keluarganya Vina ya, terutama kakaknya ya. Kamu kan mencari pembunuh adik kamu sebenarnya siapa ya? Nah, ini kan sudah jelas ya. Udah jelas gitu. Kamu bukan cari... Gak punya bukti apa-apa. Eh Marco lah. Nah gara-gara cocotmu juga tuh. Kamu adalah keluarga dari Vina. Oke, kalau kamu yakin sebagai calon besan yang gagal, saya akan bantu kamu. Kita baru dapet lagi dua saksi yang melihat langsung terpidana ini. Habislah AF! Akan dipaksa menjadi saksi dalam persidangan. Ini harus, kata Hakim. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Lizko. Apa kabar kalian semua? Kalian baik-baik aja. Lizko masih update ke sesuatu tentang Vina dan juga Eki ya. Nah, jadi kemarin sidangnya itu masih berkaitan dengan saksi-saksi goib ya. Nah, saksi-saksi goib kan siapa ya? Kuburnya terakhir dong. Itu saksinya goib semua ya. Ada terutama yang dibahas kemarin adalah Aep ya. Jadi, bahkan ada ahli mata itu didatangkan untuk memberikan pernyataan bahwa benarkah Aep mempunyai kekuatan super dibanding orang-orang lainnya? Nah, selain bisa melihat kejadian pada saat tersebut, apakah Aep juga bisa melihat isi hati seseorang? Karena saking nembusnya matanya. Nah, bayangin kalau ada orang 100 meter, Nah, Aep bisa melihat apalagi kalau orangnya 1 meter depannya Aep, woy, nembus itu. Tembus. Kelihatan mengkoraknya tuh sedangkan matanya Aep. Nah, jadi, ini sedikit aja kita akan membahas ya. Karena menurut Lizko update-nya ini kurang berarti. Tapi kita harus bahas ya. Terutama jangan melupakan masalah si Aep ya. Anak kesayangan dari Pak Rodiana ya. Lebih sayang Aep ya. Jadi, daripada Eke ini mau gimana nih Pak Rodian ini? Ya, nanya ya gitu. Melindungi Eke dari narkoboy tidak bisa. Tapi melindungi Aep bisa sekali nih. Seorang manusia seandaikan ya pukul 21 sampai 22 malam hari dia berdiri di outdoor melihat orang lewat, motor yang lewat, jauh dia bisa melihat. Kita mengenali, melihat seseorang atau mengenali seseorang umumnya yang dilihat oleh mata manusia itu adalah dilihat bagaimana matanya, hidungnya, kemudian bibirnya. Itu berat sekitar 10 sampai 15 meter. Guys, jadi ahli mata ini menjelaskan. Jadi, kalau kita bisa melihat satu sama lainnya ya, itu sekitar 10 sampai 15 meter. Tapi kalau Aep kan, dia bisa melihat sampai 100 meteran lebih lah gitu. Bahkan bisa melihat secara detail ya. Itu Pak, ada salah satu pelaku kita lihat belah rambutnya belah pinggir gitu. Ada hand saplas di pipinya gitu. Motornya berwarna ini gitu. Menurut Lizko, yang harus dites itu bukan matanya Aep ya. Tapi, penyidik yang menerima ini ya. Kok dia nggak mikir dulu gitu. Masa deh? Gila. Hebat juga deh. Nah, jadi kalau, Lizko penasarnya kalau Aep nanti ke optik ya. Optik melawai. Di tes mata, kita tes mata buat kerja matanya, tesnya cuma 5 meter ya gitu. Ini apa kelihatan? A, B, C. Berarti kalau Aep ke optik melawai gitu. Kamu lihat tuh. Ruko sebelah, menunya sambal apa itu? Sambal hijau atau sambal merah? Nah, jadi, cara tes mata Aep di optik melawai itu udah nggak bisa dites duduk kasih kacamata 5 meter. Harus ditaruh di depan Ruko gitu. Lihat tuh, Ruko sebelah tuh. Ruko 100 meter ke depan. Kamu lihat nomor token PLN dia? Nah, begitu ya. Ini pertanyaan kan ya gitu. 100 meter tuh. Optik melawai ini shock. Kenapa kita saking keselnya kasus ini ya? Ini menurut Lizko nggak bisa disamain dengan Pak Sambo ya. Kalau kasus Sambo itu lawannya tuh kayak satu orang aja gitu loh. Lawannya ya Pak Sambo doang gitu. Tapi kalau kasusnya Vina ini, kita nih kayak melawan satu peleton Polres Cirebon gitu. Kayak gitu ya? Soalnya, dari Pak Sambo aja kita udah tangkap Pak Sambonya terus anak-anak buah Pak Sambo yang lain itu mulai terbongkar satu persatu mengakui dirinya itu cuma menjalankan perintah. Yaitu perintah dari Pak Sambo. Tapi kalau Rudiana itu kayak satu Polres gitu loh. Kayak ya. Ini kayak satu Polres lebih mungkin ya gitu. Jadi Polres Cirebon, Jabar gitu. Terus Polsek yang didatengin kemarin sama wartawan gitu. Ini aja lah. Nanti ketemu aja sama dia. Kapan-kapan disini lagi aja. Tempat kerjanya Pak Gunggun gitu. Tempat kerjanya Pak Rudiana gitu. Itu semua itu kompak gitu. Boleh minta nomor teleponnya? Ya, kapan-kapan Ibu kesini lagi. Sekalipun sampai hari ini pun tidak pernah ada saksi dari kubur raja terakhir itu yang memang ikutan bersaksi. Si Jasuke-Jasuke ini ya. Itu memang gak memanggil saksi para raja terakhir gitu loh. Ada saksi mata untuk AF. Berarti kita harus mendatangkan saksi spiritual untuk Linda. Karena awal-awal ini Linda yang kesurupan kan. Let's go rasa Gus Samsudin cocok nih. Untuk mengecek Linda ini kesurupan beneran ya. Masa kita boleh percaya Linda tapi gak boleh percaya dukun atau orang-orang yang punya ahli spiritual gitu. Kemampuan spiritual gitu. Ahli spiritual mungkin dua atau tiga ahli spiritual. Mbak Rara juga tuh Mbak Rara Pawang Gujan. Nah itu juga datengin. Oh kita bisa lihat oh Linda ini memang kesurupan. Tapi pada saat itu dia bukan kesurupan Pina gitu. Kesurupan Jin Mel-Mel. Apa sih gimana ya? Gak ada pertanyaan ya. Bahwa jalan itu memang hanya 6 meter. Ukuran jalannya 6 meter. Memang 6 meter. Sebenarnya bisa tahu. Tapi kan terpidana di persidangan bilang tidak kenal. Mengaku tidak kenal. Nah itu kan boleh aja. Kita punya bukti. Mereka kejar-kejaran sampai ke kesini. Di sini dipukul terus udah tuh balik lagi. Dibawa kesini. Di tempat kebon kosong. Ini berarti jauh dong Bu Ilsa. Gak jauh. Ukuran jalan memang 6 meter. Tetapi 3 meter. 3 menit. 3 menit menurut saya ketika menggunakan kendaraan motor itu bisa jauh. Kalau jalan kaki mungkin berbeda ya. Gak 3 menit. Oke. Pak Asmi komentar Anda? Kita sudah coba itu 3 menit. 3 menit pakai apa? Motor. Wah 3 menit pakai motor mah gak mungkin 6 meter. 3 menit oke. gak mungkin 6 meter ya. Jadi ini gue cerita bahwa dia punya denah ya. Jadi denah ini tempat dimana pengeroyokan dan pembun-bunan habis itu dibawa ke flyover. Dari flyover tuh dibawa lagi ke kebun gitu. Itu jaraknya sekitar 3 menit ya. Nah ditanya kan ini 3 menit ini dari mana nih? 3 menit itu naik motor apa naik jalan kaki gitu? 3 menit naik motor. Wah kalau naik motor gak mungkin 6 meter ya. Naik motor itu udah 500 meter hampir 1 kilo mungkin ya kalau 3 menit ya naik motor ya. Ya mungkin 500-600 meter lah gitu. Jadi dia bilang 3 menit kalau naik motor. Bener juga Ibu Elsa mungkin 3 menit itu motornya dinaikin tapi gak digas gitu. Didorong gitu. Didorong gitu. Baru bener mungkin nyampe tuh setiap semeter ngasuh gitu. Serpidana Rivaldi Rivaldi itu setelah kejadian tanggal 27 dia juga tanggal 29 melakukan penganiayaan berat kepada seorang perempuan dengan mandaunya. Nah mandaunya ini juga dipakai waktu divina. Tapi dari 7 orang itu bilang yang paling sadis adalah satu orang yang mana? Ternyata yang namanya Rivaldi alias Uciu itu yang kemudian mereka lah yang tahu ada Uciu dicari ternyata Uciu itu dalam tahanan. Oke jadi Ibu Elsa bilang yang paling sadis itu adalah si Uciu gitu. Karena para narat terpidana tuh yang paling sadis adalah si Uciu gitu. Katanya ya. Jadi memang Uciu ini preman of preman ya. Jadi dia pakai mandau. Nah dari sini kita udah lihat kebohongan besar ya. Menurut Liskoni. ini sudah terlihat kebohongan besar. Karena sebelumnya dari kepolisian itu mengatakan yang paling sadis adalah Egi Perong. Nah tidak ada penyambutan Uciu. Yang paling sadis adalah Egi Perong. Tapi dari Ibu Elsa bilang yang paling sadis itu adalah Uciu. Eri Sifardi. Padahal para narat narat terpidana bilang yang paling sadis itu adalah Pak Gugun dan Rudiana. Yang diduga udah bersilan lidah bikin mereka di penjara dikasih air kencing dipukulin. Nah mungkin kemarin Pak Gugun itu ditanya wartawan kan Pak Gugun kerjanya apa? Kok gak ada di kantor? Kan di rumah dia ketemu kemarin kan? Nah mungkin lagi gak ada tahanan. Mungkin pekerjaan Pak Gugun adalah kalau ada tahanan cuma datang gebugin kasih air pipis. pulang gitu. Hari ini gak ada tahanan yang perlu digembuk gitu kayaknya mungkin ini pertanyaan apa seperti itu. Soalnya kemarin ada yang bilang Bang Pak Gugun ini Intel dia gak pake seragam gitu. Ya memang Intel gak pake seragam memang di rumah. Katanya dinas tugas. Tapi kok di rumah? Di rumahnya ada apa? Kok udah terlupakan ini udah satu kesalahan satu kemiskomunikasian ini. Saya juga akan meluruskan itu si hoak-hoak itu di podcast cerita bahwa mabuk lah ini lah. Itu sudah diperiksa oleh dokter tidak ada mabuk dan tidak ada minum-minuman keras dan tidak ada juga obat-obatan. Nah itu dia bilang juga ekip tuh gak ada mabuk gak ada minuman keras ya itu hoak semua yang kemarin cerita ya Nah menurut Let's Go Let's Go percaya Nelsa ya kenapa? Nelsa gak mabuk sama gak minum obat aja ngomongannya kayak orang mabuk ya cerita-cerita cerita-cerita halu gitu ya kan kaya gitu apakah Nelsa mabuk ya pasti enggak kan gitu Nah kemarin Let's Go dimarahin tuh Bang kalau Zenith 10 botir itu normal dan harganya tuh gak mahal sekitar 20 ribuan gitu dia bilang Let's Go mana tau setan emangnya lu kira gue pernah nyoba tuh barang Zenith gitu Let's Go kan mikirnya oh Panadol harganya sekitar di atas 10 ribu di atas 20 ribu kan Panadol Narkoboy gak mungkin lebih murah dong ya pasti harganya mahal dong nah kalau itu Narkoboy harganya Zenith itu kan yang kalian bilang ya itu harganya satu box itu 20 ribu 30 ribu itu Narkoboy apa itu? Pura bener? tapi kalau Let's Go cari ya obat Zenith itu untuk apa? oh katanya obat Zenith ini adalah dipakai untuk jenis penyakit tulang beberapa tahun terakhir udah dimulai dikonsumsi tapi disalahgunakan menjadi obat mabuk oh jadi obat Zenith itu untuk tulang ya pantas Eki minum 10 butir tulangnya lepas semua apa kira-kira itu ya? nah kan katanya Eki kan tulangnya lepas tulangnya lepas kebanyakan Zenith gitu tapi Let's Go yang paling kesel nih sama keluarganya Vina ya terutama kakaknya ya kamu kan mencari pembunuh adik kamu sebenarnya siapa ya? nah ini kan sudah jelas ya udah jelas gitu kamu bukan cari pembunuh Eki kan kamu cari pembunuh adik kamu siapa kan? pembunuh adik kamu atau yang menyebabkan meninggalnya adik kamu bukan pembunuh ya yang menyebabkan meninggalnya adik kamu adalah berboncengan dengan orang yang menggunakan narkoba 10 butir beserta tenggakan minuman keras yang membuatnya langsung melayat alias melayang ke akhirat nah jadi kamu fokusnya adalah siapa penyebab meninggalnya adik kamu penyebab meninggalnya adik kamu adalah Eki menurut para saksi yang sekarang bertebaran di mana-mana sedangkan dulu kamu bilang gak punya saksi siapapun tidak punya bukti apapun untuk mencari pelaku sebenarnya ini ya dengerin ya saya dan keluarga tetap gak punya bukti apa-apa gak punya bukti apa-apa gak punya saksi juga jadi ya sudah nah jadi ya sudah gitu kamu kan intinya saya pengen punya bukti saya pengen punya saksi dan ternyata sekarang bukti dan saksi itu udah mulai ada harusnya hey Marco nah harusnya kamu itu sekarang bersama netizen oh sekarang saksinya udah ada buktinya udah ada nah yang kamu cari adalah orang yang menyebabkan adikmu meninggoy berarti kamu harusnya bersama saksi dan netizen gara-gara ekip narkoboy adik saya meninggal dunia berarti kan fokusnya kesana membantu membantu para narat terpidana karena gara-gara cocotmu juga tuh gak mungkin let's go yakin gak mungkin kamu cuma ngirimin WA gitu pak ini ada rekaman kesurupan dari Linda nah gak mungkin pasti kamu pas ngirim WA ada pesannya tuh pak ini Linda ini kesurupan pak di tempat saya Linda ini memang ratunya kesurupan gitu jadi memang dia sering kesurupan apalagi di temennya Vina pak nah pasti gak ada ada pesan-pesan yang kamu sampaikan kepada Rudiana dan kawan-kawan yang meyakinkan polisi untuk mempercayai Linda karena apa? karena kamu adalah keluarga dari Vina keluarga korban juga kalau let's go jadi Rudiana ya pertama kali dikirimin video kesurupan kalau bukan sama Markona let's go gak bakal percaya tapi dikirimin sama Markona kamu yakin? marah ayah yakin suaranya itu Vina banget nangisnya tuh Vina banget nah Radiana tuh diyakinkan oleh statementnya Vina eh statementnya keluarga nya Vina karena sebelumnya kan dia bilang suaranya sama gak? itu suaranya memang adik saya banget suaranya tuh memang Vina banget gitu loh oke kalau kamu yakin sebagai calon besan yang gagal saya akan bantu kamu karena anak saya juga jadi korban nah jadi mereka berdua maju lah apalagi Eki bapaknya polisi nah tapi sekarang Rizko menyadari kenapa dia ragu-ragu gitu ya gak jadi nuntut Rudiana gitu ya karena awalnya juga dari dia dia yang meyakinkan Rudiana kalau ini ini beneran nih Linda nih ini Vina banget nih suaranya mel-mel coba kamu inget-inget kalau Vina ngomong mel-mel seperti Linda gak? mel-mel linda di tahun 2016 kamu dengerin lagi yakin gak ini suaranya Vina? let's go udah buat banyak video ya dan let's go yakin itu bukan suaranya Vina itu bukan logatnya Vina itu memang pure logat Linda dan suara Linda gitu iya kan? nah itu dia guys gimana menurut kalian guys? mencang kasus kali ini terima kasih banyak buat temen-temen ya yang udah memberikan supportnya buat let's go nah jadi let's go mulai bacain lagi ya makasih banget nih dari Sriwahyu8161 dua kali ya thank you banget Sultan Hongkong kita Sriwahyu8161 kamu masih selalu men-support let's go makasih banget ya you are best of the best makasih ya terus dari Umi8592 thanks makasih banget Umi dari VikaTrian2557 member juga ini but let's go dapet salam dari Ribi Chan katanya abang ganteng weh abang ganteng inget apalagi kalau ketawa bikin deg-deg ser semangat bikin kotanya bang salam spesialnya buat bocilku aku selalu disini untuk musik terima kasih ya buat Viki Vika buat Vika Astrian gitu guys gimana menurut kalian tentang kasus kali ini kita akan masih update kasus kasus berikutnya gitu kalaupun gak update kasusnya Vina Eki let's go akan update kasus yang lain ya karena menunggu update berarti ya kalau update dari Vina Eki gak terlalu berarti let's go rasa kita harus rangkum dulu ya thank you banget yang nonton jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi ya bye